Intro Pemerintah Gunung Mas membiarkan truk besar bertona set 35 ribu ton beroperasi di ruas Jalan Kuala Kurun Palangkaraya. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Gunung Mas, Yepta Diharja. Masuknya kendaraan bertona sebesar membuat kerusakan jalan di ruas Kuala Kurun Palangkaraya menjadi semakin parah. Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Gunung Mas, Yepta Diharja menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung membiarkan truk bertona sebesar melintas di jalan ruas Kuala Kurun Palangkaraya. Hal ini disampaikan setelah melihat kondisi di lapangan ruas Kurun Palangkaraya. Menurut pemantauan masyarakat, sedikitnya 60 truk bertona se-36 ton melintas di jalan ini. Tidak lama setelah komitmen tersebut ditandatangani, ya mungkin 1-2 minggu setelah itu mulai lagi operasional mobil-mobil yang berkapasitas besar. Bahkan di struk yang kita pegang itu ada yang sampai 36 ton beratnya. Nah ini tentunya ada melanggar kesepakatan yang sudah kita sampaikan dan di audio visualnya ketika kita membacakan ketututan Kapolres dan juga Bapak-Bapak Bupati menggiakan bahwa ketika terjadi pelanggaran itu akan ditindak. Tapi sampai sekarang itu tidak ditindak. Bahkan unit-unit yang struk berkapasitas besar itu semakin bertambah banyak. Nah kalau kita hitung-hitung itu ada lebih dari 60-an unit malah sekarang. Yang dulu tanggal 5 Januari itu kan ada 33 unit kurang lebih yang kita tahu informasinya. Sekarang kalau kita hitung-hitung lagi ya lebih dari 60-an unit lebih. Dari sudut pandang masyarakat tidak bahwa Bupati sendiri tidak melakukan apa-apa. Artinya oleh kita tidak tahu secara internal Bupati melakukan apa. Yang tahu ya sebatas tadi pada awal yang sudah saya sampaikan tadi bahwa beliau sudah mengupayakan komunikasi dengan beberapa pihak untuk melakukan jalan khusus. Tetapi tidak ada upaya untuk melakukan penyetopan terhadap pelanggaran komitmen kemarin. Yang truk kepasitas besar itu tidak boleh melewati. Artinya kalau kita bisa ambil kesimpulannya ya pemerintah tentu membiarkan saja aktivitas itu berjalan. Aktivitas terhadap truk angkutan besar itu berjalan. Padahal merujuk dari kesepakatan tanggal 5 Januari 2022.3 Berat muatan dan ukuran kendaraan mengacu pada Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 dan Perda Provinsi Kalteng No. 7 Tahun 2012 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi. Kendaraan yang diperbolehkan memasuki jalan umum yaitu kendaraan angkutan dengan muatan sumbu terberat paling tinggi 8 ton. Sementara itu masyarakat desa Tanjung Karitak mengharapkan agar kendaraan besar tidak melewati jalan umum lagi. Harapan kami masyarakat di Tanjung Karitak ini jalan provinsi itu kalau bisa perusahaan itu tidak boleh lagi lewat jalan provinsi itu karena itu adalah jalan umum kalau bisa perusahaan itu membuat jalan sendiri dan harapan kami pemerintah cepat berbeki jalan yang berusaha ini supaya masyarakat bisa lewat dengan nyaman, aman, tidak terjadi lagi yang antri-antrian. Itu saja harapan kami dari Pemerintah Desa Tanjung Karitak. Dari Tanjung Karitak, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sam Haldi Altius Utama melaporkan.